Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada Seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan Baik pada saat ini saya sampaikan di hadapan sahabatku bahwa hari ini Ya hari Senin 16 Januari 2023 Podcast saya, ruangan podcast saya sudah bisa dibuka online Nah saya membuat ruangan podcast ini karena saya berpikir ini sangat dibutuhkan dan sangat diperlukan dalam rangka Ya berjuang lewat media sosial atau paling tidak bersuara lewat media sosial Tidak bisa dipukiri kawan bahwa saat ini Ini media sosial di seluruh dunia adalah salah satu Wadah atau salah satu Cara Untuk menyampaikan Segala sesuatu yang kita Alami Baik itu curhat Terkait masalah yang dialami Ya baik mengangkat isu-isu politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, hukum, dan lain-lainnya Lewat media sosial pun Ya lewat media sosial pun Seseorang bisa menjadi orang yang dikenal atau terkenal Ini lewat media sosial Nah di media sosial ini pun Setiap individu bisa Ya membuat kreatif konten Ya terkait apa yang dilakukannya sehari-hari Maka Perlu diketahui kawan Berbagai peristiwa-peristiwa di dunia ini Bisa diketahui melihat media sosial Inilah pentingnya media sosial Nah salah satunya adalah Podcast, beragam podcast seperti ini Alhamdulillah dalam waktu kurang lebih 2 bulan Ini akhirnya sudah bisa beroperasi Walaupun belum sempurna ya AC-nya belum ada Ya mudah-mudahan bisa ya Nah ini saya bisa terima siapapun sahabatku Bisa lewat podcast di ruangan saya Atau bisa dengan zoom Zoom ya Zoom jarak jauh bisa Untuk menyampaikan ulek-unek Atau mungkin menyampaikan permasalahan Ya karena tidak sedikit Saudara kita di daerah-daerah yang memiliki masalah Tapi Tidak diketahui publik permasalahannya Apalagi itu terkait masalah hukum Nah sekarang ini Biasanya kalau ada permasalahan hukum Yang dihadapi oleh saudara kita Biasanya Viral dulu Baru Selesai Nah ini saya tampung semua aspirasi kawan disini Dan bagi sahabat-sahabatku juga yang ingin mungkin diperkenalkan jauh lebih luas Datanglah kesini Ini tempat khusus untuk podcast Nah Nanti ke depan Akan banyak fungsinya bangunan ini Ya Apalagi menjelang pilpres Tanpa pasti Bahwa banyak kegiatan-kegiatan terkait masalah politik Jadi Inilah ya Saya bawa podcast kawan ini Apalagi tidak menurut-menurut Kayak punya Pak Deddy Korbuse Ya Pak Reddy Harun Eh siapa lagi ya Hacokro TV Nah itu kan sebuah pusat-pusat informal sih disitu ya Pak Pak Siapa ketahli lintar Sudah mulai juga podcast Nah ini juga saya buat Ya untuk menjangkau Saudara-saudara kita yang mungkin selama ini Tidak pernah terekspos Diantaranya yang perlu kita ekspos adalah Bakat ya Ada beberapa anak muda Atau mungkin remaja Ketak-ketak Indonesia yang memiliki bakat Tapi tidak tahu cara bagaimana Supaya dikenal orang Nah Di tempat saya bisa Ya bisa Kita perkenalkan Kita share Kita sebar Lewat podcast ini Ya Termasuk temuan-temuan baru Termasuk hal-hal apapun Yang perlu kita kirakan Kita viralkan Dulu untuk kebaikan bersama Nah ini dilakukan kita Kekuatan Mersos Kawan Salah satu yang Kuat Mersosnya Akhirnya dikenal orang ya Ada beberapa tokoh publik Ya tokoh politik Yang menggunakan Mersos Akhirnya terkenal Sampai kemana-mana Sepertinya dilakukan oleh Mantan Bupati Puhu Akarta Yaitu Kandedi Nah Kandedi ini luar biasa Itu bukan pencitraan Bukan Itu bukan pencitraan Kalau menurut saya Kalaupun Kalian menyebut pencitraan Itu pencitraan positif Kenapa? Yang dilakukan Oleh Kandedi Adalah fakta Kenyataan Artinya Mempuralkan Apa yang dilakukannya Itu Inilah kekuatan Mersos Kawan Jadi silakan Bagi sahabaku Sara-sara aku Sekali lagi Bagi yang ingin Memperkenalkan Ya diri Semuanya luas Ya Apalagi Mau politik ini Calek-calek Bisa lewat Mersos Sampaikan PC Misi Yang Anggota Calon-calon Pilkada Bahkan Pilpres Bahkan Para tim sukses Bisa Ini Ini Kekuatan Mersos Kawan Dan Kekuatan Mersos Sangat luar biasa Saat ini Ya Karena dalam Waktu singkat Kalau ada kejadian Kayak kemarin Di Morawali Ya ada Kejadian Menterok TKA Cina Dengan TK Kenapa kerja lokal Asli Indonesia Hanya dalam Waktu si Kemenit Sudah tersebar Ke seluruh Indonesia Nah itulah Kekuatan Mersos Coba tidak ada Mersos Mungkin kita tidak tahu Apa yang terjadi Di sana Di Morawali Apa yang terjadi Di Papua Kita jadi tahu Dulu sebelum Mersos Sebelum ada Era-era Media Sosial Ya waktu Perang Di Aceh Saya alami Itu Hanya bisa Nonton di TV Dan tidak semua Orang nonton TV Jadi tidak tahu Apa yang terjadi Di Aceh Apa yang terjadi Di Papua Nah Dengan sekarang Ada yang media sosial Akhirnya kita sudah tahu Semua Bahkan video-video Terupdate Dari Dari Rusia Ada Semua Ini adalah Kekatan Mersos Kawan Yang penting Di dalam menggunakan Media Sosial Kita harus bijak Ya kita harus bijak Kita tidak boleh Sembarangan ya Menyebar fitnah Menyebar hoax Menyebar kebencian Itu tidak boleh kawan Ya ini tidak baik Maka ikut Saya mengatasi Saudaraku Ayo Bijak dalam penggunaan Media Sosial Ya baik itu Yang pembuat konten Ya konten kreator Maupun subscriber Ya maupun follower Di tiktok Maupun di facebook Ya khususnya Terlebih yang Konten kreator Ya Sajikanlah info-info Yang sesefat Jangan Menyebar hoax Menyebar fitnah Ya Karena media sosial ini Kalau diselah gunakan Juga negatif Jatuhnya Dan itu parah Banyak orang Terpegaru Bahkan media sosial Digunakan untuk Provokasi dan Provokan Kalau diselah gunakan Nah ini saja kawan Silahkan bagi yang ingin Mau mulai disini tempat saya Atau bisa Kalau jarak jauh Tidak mau ke sini Bisa lewat Zoom Saya akan fasilitasi kawan Ini saja Bagikan videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka NKRI Harga maaf Terima kasih